Bapak-bapak sekolah SMP Menteri Uang Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, meninjau penerapan program pelajar Tangerang mengaji atau PTM yang baru diluncurkan di sejumlah sekolah pada selasa 16 Januari. Nurdin mengatakan program bagi siswa beragama Islam ini untuk mewujudkan visi kota Tangerang sebagai kota ahlakul karima. Visi yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya terdapat elemen penguatan pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia. Nah, outcome-nya dalam jangka panjang kita harapkan visi kota Tangerang yang berakhlaku karima bisa kita wujudkan. Peninjauan dilakukan ke beberapa sekolah yakni SMP Negeri 1 dan 2 Kota Tangerang serta SD Negeri Tangerang 3 juga SD Tangerang 6. PTM dilaksanakan pada jam 0 atau sebelum kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah. Kami dari pihak sekolah menyambut baik dengan adanya program pelajar Pancasila Pancasila Pancasila. Ini adalah bagian dari program yang digagas oleh Dinas Medikan dan bagi kami ini adalah hal yang sangat positif untuk membentuk karakter anak-anak kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya program ini ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya ahlak mulia. Anak yang baik sebagai bekal membuat mereka untuk punya kehidupan di masa yang akan datang. Dalam penerapannya di 620 SD dan SMP Negeri maupun swasta program PTM dilaksanakan 2 sesi. Sesi pertama dilakukan pada jam 0 sebelum dimulainya KBM dan sesi kedua usai KBM melalui kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatannya meliputi sejumlah materi seperti baca tulis Al-Quran, tahfiz, akidah, dan fikih. Sementara bagi siswa yang non-muslim pemerintah kota Tangerang menyediakan pembelajaran agama tambahan yang diisi oleh guru-guru pelajaran agama terkait. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan.